Intro Amerika Serikat tak terima saat Iran mengancam Arab Saudi Menanggapi ancaman tersebut, Gedung Putih mengaku tidak akan ragu untuk turun tangan jika hal itu diperlukan Hal tersebut disampaikan oleh curup bicara Dewan Keamanan Nasional Piatnya mengatakan akan membela kepentingan dan mitra Amerika Serikat Pernyataan tersebut dilontarkan seusai mendengar laporan terkait Arab Saudi yang telah berbagi intelijen dengan Amerika Serikat Kedua negara ini berbagi intelijen untuk memperingatkan serangan yang akan segera terjadi dari Iran terhadap sasaran di kerajaan Komandan tertinggi pengawal resolusi Iran, Hussein Salami, mengeluarkan apa yang ia gambarkan sebagai peringatan kepada para pemimpin Saudi Saudi diperingatkan untuk tidak bergantung pada Israel dan menyebutkan istana gajah mereka Saudi sendiri telah menyetujui fakta yang ditengahi Amerika Serikat tentang hubungan dengan Israel pada tahun 2020 silam Ini jadi sebuah langkah yang menciptakan poros anti-Iran regional baru Membuat inisiatif pembicaraan langsung dengan teheran tahun lalu Dan menahan ketegangan di tengah teluk dan ketidakpastian atas komitmen Amerika Serikat di kawasan itu Saudi juga menyalahkan Iran atas serangan rudal dan pesawat tak berawak Pada tahun 2019 di pabrik minyaknya, tuduhan yang masih dibantah Teheran Kekhawatiran terbaru juga datang saat hubungan Riyadh dan Washington menegang Setelah aliansi OPEC Plus yang dipimpin Saudi bulan lalu Lantaran piatnya memutuskan memangkas target produksi minyak Yang menimbulkan kekhawatiran akan loncakan harga bensin di Amerika Serikat Presiden Joe Biden mengatakan akan ada konsekuensi bagi hubungan Amerika Serikat dengan Riyadh Beberapa senator mendesak gedung putih membekukan semua kerjasama dengan Riyadh termasuk penjualan senjata Saudi sendiri sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk keamanannya Amerika Serikat mengatakan Iran telah memasuk Rusia dengan drone untuk digunakan dalam perang yang melawan Ukraina Hal ini mendorong mereka mengesampingkan upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran Yang ditinggalkan mantan Presiden Donald Trump pada 2018 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!